kemudian ketika Dian dipapah masuk ke dalam rumah oleh Pak Sigit tiba-tiba terdengar suara laju mobil yang melaju dengan kencang dan mendengar suara mobil itu tentu saja Dian pun jadi kaget ya masa tias naik mobilnya ngebut seperti itu kemudian terlihat Pak Sigit yang curiga kalau-kalau itu adalah Hani dan ternyata benar saja Hani gak ada di rumah ya confirm ya itu pastilah Hani dan memang benarnya sekarang ini Hani sedang bersama dengan Tias Hani itu gak mau kalau Tias pulang naik mobilnya Dian terus besok pagi Dian datang ke rumah Tias untuk mengambil mobil itu ya pastinya mereka bakal ketemu lagi dan Hani itu gak rela dan mengetahui kalau Tias dalam bahaya tentu saja Dian gak tinggal diam dia pun langsung meminta tolong pinjam mobilnya Pak Sigit pada awalnya Pak Sigit gak mau ngasih ya karena kondisi Dian kurang sehat tetapi akhirnya Pak Sigit memberikannya dan ketika sampai di tiras rumah terlihat ya Dian ini kondisinya masih belum fit betul dan kondisinya tuh masih sempoyongan gitu kemudian Dian pun berusaha meyakinkan dirinya kalau dia bisa dan dia harus menolong Tias ya Dian harus kuat karena sekarang ini Tias dalam bahaya nanti kita berdua celaka sementara itu terlihat ya Tias dan juga Hani yang berada di dalam satu mobil dan Hani yang nyetir nyetirnya tuh ugal-ugalan Tias meminta supaya Hani nyetirnya itu jangan seperti itu tetapi malah Hani semakin tancap gas bahkan ketika dibilang seperti itu oleh Tias Hani itu malah menjawab mbak Tias takut mati ya tentu saja Tias pun jadi gimana gitu ya ngeri-ngeri sedep ngeliatin Hani bahkan terlihat ya Hani pun semakin tajap gas melaju ugal-ugalan gak karuan sementara itu terlihat Dian yang mengikuti dari belakang dan pastinya sekarang ini Dian itu panik banget ya panik banget khawatir kalau Hani akan menjelakai Dias apalagi Hani itu nyetirnya seperti itu pastinya Dian khawatir dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 dan malam ini bagus banget ya jalan ceritanya untuk Zidane sebenarnya juga bagus tapi Mimin gak sempet ngeditnya ya udah terlalu malam tetapi Zidane pada akhirnya berhasil kabur ya dari rumah sakit dia sudah sadar dan kondisinya sudah membaik tetapi ketika dia kabur ternyata Jino mengetahui itu dan Jino pun langsung mencari-cari keberadaan Zidane dan tentu saja Zidane itu gak mau ketemu sama Jino ya karena dia mengira kalau Jino dan Farhad itu kerjasama karena orang yang telah mencelakai Zidane adalah Farhad dan ternyata Zidane ingat semuanya Zidane gak lupa ingatan tetapi posisi Zidane sekarang ini masih berada di dalam rumah sakitnya belum berhasil keluar sementara Jino sekarang ini masih mencari-cari keberadaan Zidane nah tentunya kalian pasti makin penasarankan bagaimanakah kelanjutannya simak terus bersama dengan Gugu Juba terima kasih dan bye bye